The girls, the woman, the deals, while, seems, the rich man, for example Tadi kan kita udah bahas kalau get itu ternyata punya banyak arti Kalau digabungkan dengan in, on, off, out, okay Atau get in touch, get adjective, itu punya banyak arti Nah kalau misalnya saya buat the girls aja, kira-kira punya banyak arti gak ya? Mbaknya lebih prefer mentransit dengan apa the girls? Gadis Cewek-cewek, nah good Jadi kalau tergantung, jawabannya adalah tergantung Tergantung? Maksudnya? Bukan maksud saya Tergantung pada apa yang mbak terjemahkan Kalau misalnya mbaknya menerjemahkan novel remaja, iya cewek-cewek boleh Atau menerjemahkan naratif, gadis-gadis Oke, tapi kalau misalnya itu adalah laporan Kalau cewek-cewek gimana? Oke Ya Eh girls, ini girls belum ibu-ibu Girls belum wanita mbak ya Mas ya, jadi dia lebih ke perempuan Boleh mbak dan masnya boleh pakai para Jadi kalau lebih bakunya itu adalah para perempuan gitu Ya, tapi kalau misalnya novel Eh, jangan pakai semua Karena kan dia nggak bilang all Kalau dia pakai all baru Tapi kalau Ya, kalau dia novel Lebih baik pakai gadis-gadis Atau cewek-cewek Tergantung novelnya Oke, how about the women? Kalau di novel kita terjemahin apa? Kalau di novel Emak-emak Emak-emak Aduh Gimana di novel kita terjemahin apa? Belum tentu loh women itu Emak-emak loh Wanita Oke, kalau di Kalau di laporan Perempuan Ibu Ya, lebih bagus menerjemahkan yang dengan wanita ya Ya, para wanita Jadi wanita-wanita sama para wanita Oke, the deals Kesepakatan Kesepakatan lebih bagus di mana? Perjanjian lebih bagus di mana? Oke, jadi Iya 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 Jadi Kesepakatan lebih baik Ditaruh di mana? Di laporan Atau di novel? Di novel gimana kalau kita menerjemahkan Misalnya ada raja yang Sudah Mengadakan perjanjian Terus buat deal Apa itu kita artikan? Berarti sama dong ya? Oke, nah Kalau misalnya nanti di news Deals itu Sama dong dengan agreement tadi Oke Oke Atau bisa juga ke hasil perundingan Jadi kalau misalnya nanti di Di news Saya lupa Di news Jadi kayak di news Itu boleh diganti dengan bersetujuan Deals Oke How about wild? Nah Tergantung ya Jadi tergantung pada Kata yang mengikutinya apa Kalau saya bilang Wild dog Anjing leher atau anjing buas? Ya Biasanya anjing Anjing biasanya ke liar Bukan ke buas Tapi kalau saya bilang Wild crocodile Buas Ya karena Buaya pasti liar ya Buas Buaya gak ada Jarang yang memelihara How about wild women? Wild women Gak ada di pipi tim Ya Good Eh Jangan diartikan liar Bukan bukan Wild women Wild women Iya Gak mungkin liar Gitu Oke How about sim Terlihat Oke Kalau itu yang bakunya Atau Tampaknya Oke Jadi kalau Ya kedengerannya gak ya mbak Simnya lebih Ya kelihatannya Atau tampaknya Ya Looks like Oke Ya mbak Kelihatan Tapi Kalau looks like Lebih kelihatan Seperti gitu Jadi tambahin Kata sepertinya Oke How about the rich man? Oke Laki-laki kaya Laki-laki kaya Kalian Jutawan Ya good Jutawan Hartawan Atau kita bisa pakai Pria Pria kaya Nah itu untuk ke Nah kalau Jutawan tadi Kelaporan ya Jutawan Hartawan itu Lebih ke Ya Atau orang-orang kaya Juga boleh kita Terjemahin Oke Oke How about for example Oke Sebagai contoh Good Misalnya juga boleh Contohnya saja Kalau misalnya itu di novel ya Contohnya saja Misalnya saja Jadi kita tambahkan saja Atau sebagai contoh Itu biasa di laporan Sebagai contoh Oke Oke Kita kembali lagi Ke slide yang Tiga Oke Oke Itu nanti kita latihan Kita sekarang ke news dulu Saya garis bawahi Yang penting-penting dulu Halaman Ini suka nonton berita Suka Tidak Tidak punya TV Tapi punya bioskop Gitu 6 Berita ini Oke Oke Kira-kira kata yang paling sering muncul Apa di berita Cukupi Oh Bukan Bukan Kata kerja Kata kerja Kata kerja Bukan Ya bukan Bukan berita yang sekarang ada Kata kerja Ya yang paling sering muncul Peristiwa Itu Kata benda Kata benda Tapi tidak apa-apa Memang peristiwa sering juga Terus apa lagi Apa lagi Bisa juga The deal tadi ya The deal Oke Boleh buka halaman 9.14 Oke Kalau tadi kan kita bilang The deal Kesepakatan Nah Yang seperti yang saya bilang Kalau di laporan The news Di tempat yang baku Biasanya The deal itu Diartikan dengan Perjanjian Tapi kalau misalnya Tadi Pangeran Dengan Raja Misalnya Nah itu akan Diartikan dengan Kesepakatan Oke 9.14 Dapat ya semuanya Nah terus Kata yang paling sering muncul lagi Apa Industri Industri Sama Association Nah association Mbaknya Bisa juga Diartikan dengan Klien asosiasi Apalagi kata yang Bisa diganti dengan Association Berkumpulan Good Jadi jangan Kenapa saya Minta mbaknya Cari kata lagi Supaya Pas mbaknya Menerjemahkan Gak mudeng Mencari satu kata aja Maksudnya kan Pasti Pas menerjemahkan Terus Apa tuh kata-kata yang ini Ini loh Ini gitu Hanya mencari satu kata Jadi bisa diganti Jadi Be creative Jadi kreatif aja Mencari kata yang ini Yang tepat Oke setelah itu ada Boleh lihat lagi Tekstnya masih disitu Di The Road Howledge Association Oke Apa arti Howledge Artinya Howledge 9.14 9.14 Daya angkut Good Nah jadi Kira-kira Kalau dibilang jalan Daya angkut Gimana Hmm Oke Jalan pengangkutan Itu biasanya apa Jalan tempat Teruk-teruk besar Jalan Selain jalan tol Ya jalan tol Jalan tol juga boleh Jalan Jalan besar Ya Jalur bebas Atau jalur apalagi Oke mbak Rini Jalur kuning Jalur kuning Itu janur 9.14 Jalan Jalan raya ya Jalan raya boleh dibilang mbak ya Jadi Jadi ya Jadi walaupun di kamus Artinya adalah Daya mengangkut Oke Tapi gak mungkin dibilang Jalan daya mengangkut Atau jalan untuk pengangkutan Oke Jadi lebih ke jalan raya Jadi ke jalan raya Angkutan Angkutan jalan raya Maaf Angkutan jalan raya Atau jalan raya tempat Mobil Pengangkutan lewat Tapi kalau misalnya seperti itu Jadi kepanjangan Karena dia akan menyingkat ya Jadi kita lebih keangkutan Jangan pakai daya angkut Atau daya serap 9.14 Saya Aduh Ini kok bobo daerah I clubs Jalan berapa Ikut I Git Nah, next Oke, next Nah, kalau misalnya ada di news Juga biasanya muncul Kalau dalam bahasa Inggris adalah to be Yang paling sering adalah to be Oke, selain tadi yang Industri Terus kata Yang lainnya kata Ya Jalan atau misalnya pengangkutan Nah, selain kata itu Juga to be sering muncul Oke, bisa lihat di slide-nya sekarang Oke, sedangkan di dalam bahasa Indonesia Kalau kita menerjemahkan to be itu artinya apa? Hah? To be loh, to be Kok bantu? Adalah, nah Kira-kira kalau misalnya kita Di berita Pembaca beritanya sering bilang adalah, enggak? Enggak Jadi jangan pakai kata adalah Walaupun arti is adalah R adalah Tapi jangan diartikan Dengan adalah Oke So, for the first sentence How to translate that without adalah Tanpa memakai adalah Gimana menerjemahkannya? Sudah, Mbak Rini? Selesai? Selesai? Ya, tim itu nama orang Oke, tadi kan kita bilang kalau Belum Tadi kan kita bilang kalau Kita tadi bahas Apa kata-kata apa aja yang muncul di berita Dan salah satu yang paling sering muncul itu adalah To be Kalau dalam bahasa Inggris Oke Nah, sedangkan kalau to be kan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Artinya adalah Oke, tapi kalau misalnya di berita kan Kalau misalnya ada orang yang baca berita Adalah jarang dipakai Jadi gimana caranya menerjemahkan kalimat pertama yang di PPT tanpa memakai adalah Tim Tim Satu-satu 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 Siapa yang duluan? Hei Satu-satu Saya gak bisa denger beneran Ya, Mbak Ari dulu deh Kayak gitu Ya, ayo Mbak Ari Iya, denger-denger Terus Eh 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 Ayo Atau yang lain bisa bantu Tunggu Ini siapa? Mbak Oke Mbak Rina Tim Oke Tempat besar di Australia Oke Siapa lagi mau coba? Siapa? Sorry Mbak Ari Oke Mbak Ari kan? Eh Warneng sih Oh Oke Soalnya kalian Gak keliatan namanya Oke 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 Malah ini udah mau coba Belum tepat nih Boleh Boleh Oke 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 ada lagi Ini udah semakin bagus Oke Oke Oke, look at here, ada yang problem ya. Problem di sini adalah big frame. Big frame-nya banyak yang menerjemahkan tadi ada yang duta besar, ada yang truk ternisi ya. Jadi, from this ini berarti perusahaan, perusahaan besar. Oke, setelah itu visited, mengunjungi, a grid number. Nah, grid number bukan diartikan jumlah besar atau jumlah nomor atau tadi apa lagi? Nomor. Oke. Ya, grid-nya ini boleh di, jangan dibilang ke nomor besar ya. Tapi lebih, ya atau bisa juga dibilang banyak. Banyak aja langsung, banyak tempat boleh, sejumlah besar boleh. Bukan, bukan tempat yang besar, mbak. Jadi, bukan tempat besar. Grid number itu maksudnya jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Jadi, tempatnya, dia udah banyak mengunjungi banyak tempat. Boleh, beberapa tempat bagus. Beberapa bisa dihitung ya, nggak tahu juga sewa. Karena kalau sum itu bisa dua-duanya. Bisa uncountable sama countable. Sum money, boleh. Jadi, nggak bisa dihitung juga sih, bener-bener. Halo, beberapa. Nggak apa-apa sih, boleh pakai beberapa. Beberapa juga boleh. Oke. Tim adalah seorang insinyur. Dia bekerja di perusahaan yang besar. Nah, walaupun ada kata for, boleh diartikan untuk, boleh. Tapi lebih tepat sebenarnya di. Ya, di perusahaan yang besar. Kalau sebenarnya di dalam bahasa Indonesia kan kita nggak bilang dia bekerja pada, jarang sebenarnya. Kalau dia bekerja pada, dia bekerja, kecuali kalau orang. Dia bekerja pada pak ini. Dia bekerja untuk pak ini, gitu. Tapi kalau untuk perusahaan, biasanya di. Dia bekerja di perusahaan besar. Dan, telah mengunjungi sejumlah besar tempat atau beberapa tempat di Australia. Oke. Oke. Nah, setelah itu kalau diberita kita pakai intensis apa ya? Oke, part. Present. Oke. Depends. Oke, tergantung. Tergantung. Depends. Tergantung kalau misalnya beritanya tentang misalnya kecelakaan yang sudah jadi. Berarti pakai pasten. Tapi kalau misalnya presiden mau buat suatu perencanaan. Ya, future. Oke. Nah, tapi yang memang paling sering, yang sering dipakai adalah pasten. Karena berita pasti menceritakan kejadian yang sudah lewat. Kebanyakan berita adalah yang sudah lewat. Atau yang sedang terjadi. Oke. Tapi, walaupun sedang terjadi, nggak bisa dia pakai continuous ya, mbak. Karena beritanya pasti direkam sebelum disiarkan. Oke. So, how about number two? He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in center of Australia. Oke. Mbak Rina. Eh, oke mbak Mi. Saya minta maaf. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, 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 iya. Belum tahu saya, mbak. Saya mau lihat mbaknya terjemahin. Terjemahin dulu, mbak. Baru saya kasih tahu. Alice. Iya, iya. Alice itu yang di atas mata, loh. Ayo, siapa lagi mau coba? Oke, mbak Rini. Oke. Eh, ya. Yeah, okay Okay Saya ada yang salah, springnya itu harusnya huruf besar ya S-nya itu spring huruf besar Ya, okay Okay, ada lagi mau coba? Sudah? Satu orang lagi ya, setelah itu sudah Ada lagi? Nobody? Okay, master Iya, eh Pernamanya Terima kasih, mas Oke Oke, buat Mbak Mimi Aduh Eh, sudah, sudah, sudah Satu orang, satu orang Udah nanti, nanti lagi mbak Yang ketiga Nanti ya mbak Oke Nah Sudah siap-siap mbak ya Kita kasih kesempatan ya Ayo mbak Ayo mbak Hmm 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 Terima kasih. Terima kasih.